Aduh, mama, tolong usir tokenya Teman-teman, otan takut melihatnya Kalau teman-teman di rumah takut gak sama sobat otan ini Habis, si cicak besar ini punya corak tubuh dan tampang yang serem sih Makanya gaul sama otan dong sob Biar ketularan kerennya Iya, iya, itu dia di sebelah sana Tangan si paman malah digigit si toke Wah, hati-hati berubah jadi toke, men paman Kata orang dulu sih, untuk lepas dari gigitan toke harus nunggu petir Yah, kalau gitu, yang sabar saja ya paman Nungguin petir di siang bolong Eh, jangan panik paman Sikap tenang merupakan kuncinya Jika kita panik, gigitan toke akan semakin kencang Dengarkan tips dan trik dari otan nih Jangan biarkan toke dalam posisi menggantung Segera cari tempat agar ia dapat berpijak Nah, dengan sendirinya, ia akan melepaskan gigitannya kok Tapi yang terpenting, lain kali jangan lupa gunakan sarung tangan ya paman Ingat, keamanan adalah yang utama Tidak hanya mengganggu manusia teman Toke juga akan bereaksi jika ada binatang lain yang mengusik Sobat otan ini termasuk binatang yang teritori Dia tidak suka jika ada binatang lain berada di wilayahnya Jika sedang stres, pigment tubuhnya akan sedikit berubah menjadi lebih kusam atau gelap Eits, berbeda dengan bunglon ya Yang warna tubuhnya dapat menyesuaikan dengan lingkungan sebagai alat kamuflasenya Aduh, aduh Si bunglon ngapain dia lewat sini sih Baru juga otan ngomongin Pas, pas, was, bi Begok terjadi lagi nih Akan ngumpet dulu deh sob Hei, sudah-sudah Cukup, cukup Tuh kan, kamu jadi jatuh kan sob Ayo gen, kita buktikan Seberapa superkah sobat otan ini Pertama, kita coba dengan menggunakan media kaca ya teman-teman Pada permukaan kaca yang rata Otan yakin banget kamu tidak akan mampu melekat sob Hei, ladalah Ternyata prediksi otan salah teman Ternyata kamu mampu melekat pada permukaan yang rata seperti kaca Ada yang tahu kenapa? Karena telapak kaki tokek Seperti tapak ban yang ditutupi jutaan rambut mikroskopis yang lengket Sehingga dia tetap mampu melekat pada permukaan yang rata sekalipun Perhatikan lagi teman-teman Tiap rambutnya memiliki ratusan cabang-cabang Kalau dihitung-hitung Dalam satu tapak kaki saja bisa mengandung ratusan juta rambut kecil loh Gak percaya Coba saja hitung sendiri Tapi ya tapi Apakah kekuatannya itu masih dapat berfungsi jika kacanya kita basahi dengan air? Tuh kan, tuh kan Prediksi otan kali ini gak meleset Yang meleset malah si tokek Air membuat rambut langkatnya itu tidak berfungsi Terima kasih telah menonton